selamat menikmati terima kasih semuanya selamat menonton ya selamat pagi anak-anak apa kabar kalian pagi hari ini puji Tuhan semua kita pasti diberkati oleh Tuhan amin untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini mari kita berdoa sebelum kita mulai nanti Bapak akan memimpin kita di dalam doa ambil sikap masing-masing ya doa dimulai Bapak kami yang bertakta dalam kerajaan surga kami datang kepadamu pada pagi hari Tuhan sebentar lagi kami akan belajar untuk pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini kami serahkan dari awal bertengan bahkan hingga akhirnya ke dalam tanganmu dan kami percaya engkau Allah akan menyertai kami walaupun kami belajar dari jarak jauh Tuhan berkati hambamu dan juga berkati setiap anakmu kelas 9 yang akan mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini Tuhan kalian bersyukur sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan Amen baiklah pada pagi hari ini hal-hal yang perlu kalian siapkan yang pertama buku paket pendidikan agama Kristen pada 9 Alkitab buku tulis dan alat tulis agar kalian bisa mencatat poin-poin penting selama pembelajaran kita pada pagi hari ini agar memudahkan kalian jika nanti ada pertanyaan pertanyaan yang harus kalian jawab tetap semangat ya jangan lupa tersenyum Tuhan Yesus memberkati kita semua uji nama Tuhan untuk kelas 9 kita telah masuk di bab yang ke-8 ya nah silahkan lihat dalam buku paket kalian judul kita pada pagi hari ini meneladani Kristus dalam pelayanan jadi kita akan belajar bagaimana teladan Kristus di dalam pelayanannya selama dia hidup di muka bumi anak-anak kita akan lihat bahan Alkitab kita buka dalam lukas pasal ke-10 ayat 36 sampai 42 silahkan anak-anak buka Alkitabnya masing-masing baiklah kalau sudah menemukannya tolong perhatikan Alkitabnya demikianlah firman Tuhan ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah ia di sebuah kampung seorang perempuan yang bernama Martha menerima dia di rumahnya perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya sedangkan Martha sibuk sekali melayani ia mendekat Yesus dan berkata Tuhan tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri suruhlah dia membantu aku tetapi Tuhan menjawabnya Martha Martha engkau kuatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya puji nama Tuhan kita bersyukur untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini firman Tuhan mengisahkan dua orang saudara yaitu Maria dan Martha yang anak nah dalam kisah tersebut kita belajar suatu hal yang penting ya kita belajar dari Martha dan juga kita belajar dari Maria nah dalam kasus ini kita belajar bahwa sebenarnya Martha sudah melakukan bagiannya ya melayani Kristus dengan talentanya yaitu menyediakan sesuatu yang dibutuhkan ya khususnya berhubungan dengan makanan ya tetapi kita juga belajar dari suara nama Maria Maria mengambil sesuatu yang penting di dalam kehidupannya yaitu terus mendekatkan diri dan terus mendengarkan Tuhan ketika Tuhan berbicara nah yang menjadi bersoalnya adalah ketika Martha melihat apa yang dilakukan oleh Maria seolah-olah Maria tidak peduli dengan hal-hal yang lain nah disitulah timbul atau yang disebut dengan sungguh-sungguh di dalam hati Martha sehingga kita lihat ya Martha sendiri memberi sebuah instruksi kepada Tuhan Yesus supaya menegur Maria tetapi kita lihat bagaimana jawaban Tuhan Yesus disini kita belajar bahwa di dalam kita meneladani Kristus dalam pelayanan kita diajarkan untuk memberikan apapun talenta yang kita miliki untuk Tuhan apapun ya ingat talenta kita itu setiap orang diberikan Tuhan dengan cuma-cuma jadi kita belajar untuk memberikan buat Tuhan tanpa memusingkan hal-hal yang tidak perlu oleh karena itu sebagai siswa kelas 9 sebentar lagi kalian akan ke depannya akan menuju ke SMA jadi kalian belajar ya teladan Kristus di dalam pelayanan bagaimana Yesus menunjukkan teladan yang baik seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan juga bisa menunjukkan teladan yang baik khususnya dalam kita melayani pekerjaan Tuhan baiklah anak-anak kita akan masuk ke pendahuluan kita pada pagi hari ini pada saat ini siswa berada dalam tahap masa remaja dalam dinamika pertumbuhan dan keperkembangan ini seiring remaja memiliki idola tertentu sebagai figur untuk diteladani sekaligus pemandu menjalani masa depan misalnya kalian remaja memiliki banyak sekali idola misalkan penyanyi pemusik peragawati olagawan atau olagawati tertentu atau tokoh tertentu yang ditagumi jadi pada pembelajari kita ini tentang teladan Kristus di dalam pelayanan Bapak yakin dan percaya bahwa setiap orang pasti memiliki idola nah tidak mungkin ya setiap orang di masa pertumbuhannya untuk menjadi seorang yang namanya dewasa ke depannya pasti ada idola-idola tertentu yang menjadi kesenangannya salah satu tokoh idola yang perlu diteladani sebagai remaja Kristian adalah tokoh Tuhan Yesus mengapa karena cara berpikir dan berkarya pelayanannya telah menginspirasi begitu banyak orang sepanjang zaman nah dia juga selalu hadir dalam rohnya yaitu roh kudus yang menjadi pendorong memberi inspirasi sekaligus memberkati apa yang dilakukan para penyikit Kristus termasuk para remaja Kristian jadi Bapak sangat memahami bahwa setiap manusia pasti memiliki idola itu yang pertama terus nah di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan walaupun kita punya idola ya entah itu sebagai penyanyi entah itu orang sebagai pemusik mungkin banyak hal lainnya tetapi terpenting yang harus kita pegang adalah Yesus adalah tokoh utama di dalam idola kita kita tidak boleh menempatkan Yesus nomor satu Yesus nomor sekat tetapi Yesus yang terutama artinya semua tokoh-tokoh idola lain berada di dalam satu yaitu ingat bahwa yang terutama tetap Yesus kenapa Yesus karena kita percaya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen kita telah melihat bagaimana cara berpikir Yesus bagaimana cara karya Yesus di dalam pelayanannya dan hal itulah yang menginspirasi begitu banyak orang di sepanjang zaman jadi karya Yesus itu tidak dibatasi tahun sekian tahun sekian tapi karya Yesus yang Yesus kerjakan ya khususnya karya pengorbanannya di atas kesalib itu telah menginspirasi banyak orang sehingga kita lihat ya pada kelas 8 kalian yang pernah belajar bahwa para martir terlah mati demi mempertahankan imannya kepada Yesus artinya telatan Yesus sungguh-sungguh menginspirasi begitu banyak orang nah dan sampai hari ini Yesus telah memberikan roh kudusnya di dalam kehidupan kita sehingga roh kudus yang menjadi pendorong roh kudus di penopang bahkan roh kudus memberikan inspirasi di dalam kehidupan kita sebagai remaja Kristen jadi telah dan Kristus ini perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sehingga kita boleh bertumbuh berkembang di dalam perlayanan kita khususnya kalian sebagai remaja puji nama Tuhan Bapak Lihat kelas 9 kalian pemain-pemain musik kalian tamborin ada yang penyanyi semuanya itu kita lakukan buat Tuhan mungkin ada yang soundman ada yang multimedia di kerjaan masing-masing mungkin ada asar semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan nah disitulah kalian belajar mengembangkan teladan Kristus sehingga orang-orang bisa melihat oh ini anak memiliki karakter Kristus di dalam pelayanannya di bawah ini ada kegiatan satu curah pendapat atau mengamati jadi kalian diminta untuk mengamati yang pertama amatlah trend media yang kamu suka kira-kira apa yang menjadi idola teman-teman sebayamu jadi kalian diminta untuk melihat trend-trend yang hari ini berkembang begitu besar di masyarakat atau pada seluruh dunia kira-kira trend apa atau yang mereka sukai ya khususnya teman-teman sebaya kalian yang kedua siapa yang menjadi idolamu atau khususnya yang peduli dan suka melayani orang lain jadi ini bertanya kepada kalian siapa yang menjadi tokoh idola kalian nah khususnya yang peduli dan suka melayani orang lain jadi kalian lihat ya kira-kira tokoh kalian siapa misalkan tokohnya Agnus Monica atau Blackpink kalau mereka kita lihat mungkin terkenal tetapi kita tidak mengenal mereka secara dekat kenapa mungkin karena kita hanya tahu mereka dari trend-trend media sosial tetapi yang disini yang diminta adalah khususnya yang peduli dan suka melayani orang lain nah mungkin kalian yang pernah mendengar sebutan tokoh Mother Teresa ya Mother Teresa ini salah satu tokoh yang sangat terkenal pada jamannya itu melayani di India dan dia melayani banyak orang khususnya orang-orang yang sakit dia banyak menampung orang sakit dan akhir dari pelayanannya dia menjadi orang yang sangat terkenal pada waktu itu ini sebagai contoh ya jadi kalian diminta kira-kira siapa yang menjadi idola kalian khususnya yang peduli dan suka melayani atau menolong orang lain yang ketiga adakah orang Kristen yang kamu senangi karena suka melayani orang lain jadi menurut kalian adakah orang Kristen yang kalian senangi ya anak-anak terus karena suka melayani orang lain jadi ini berkaitan dengan nomor 2 selanjutnya kita masuk di bagian B pelayanan yang meneladani Kristus sebagai seorang remaja kamu mempunyai idola yang dapat dijadikan contoh dalam kehidupan ya misalnya idolanya sebagai penyanyi model artis olahragawan dan tokoh lainnya yang ditagumi namun sebagai orang Kristen Tuhan Yesus adalah idola dalam segala aspek kehidupan jadi perhatikan ya Bapak percaya bahwa setiap kalian pasti mempunyai idola di dalam kehidupan kalian entah idolanya yang ingin jadi penyanyi bahkan model bahkan ada mungkin yang ingin jadi artis terus olahragawan dan tokoh-tokoh lain yang kalian kagumi tidak masalah dan Bapak katakan itu sangat bagus di dalam kehidupan kalian kalian punya idola kalian boleh mengikuti hal yang baik di dalam kalian sebagai idolanya nah namun yang terpenting sebagai orang Kristen atau remaja Kristen Tuhan Yesus adalah segalanya di dalam kehidupan kita maksudnya Yesus melebihi segala-galanya khususnya dalam segala aspek kehidupan kalian ingat Yesus selalu yang terutama di dalam kehidupan kalian nah sebagai contoh kehidupan yang tidak pernah lekang oleh waktu dan situasi karena memberikan prinsip-prinsip kehidupan yang mendasar jadi kenapa Yesus menjadi idola dalam segala aspek kehidupan kita karena kehidupan yang Yesus berikan contoh dan teladan Yesus berikan itu tidak pernah hilang atau lekang oleh waktu baik situasi dan keadaan karena hal-hal Yesus berikan adalah hal yang mendasar di dalam kehidupan kita nah apabila kita mempelajari kehidupan Tuhan Yesus terutama dari Injil Sinoptik itu Injil Matius Marcus Lukas namanya Injil Sinoptik yang anak-anak nah sangatlah menarik karena dia bisa dijadikan idola Tuhan Yesus sering melayani kelompok besar kelompok kecil maupun pelayanan secara pribadi jadi Yesus melayani kelompok besar dalam jumlah yang besar kelompok kecil bahkan pelayanan pribadi nah Tuhan Yesus juga memanggil para murid-muridnya yang berjumlah 12 orang mereka dipanggil satu persatu dengan memperhatikan kondisi sikap dan sifat masing-masing orang jadi kita lihat ya Yesus bukan hanya sekitar mengajar orang banyak mengajar orang kelompok kecil bahkan memanggil murid-muridnya tetapi Tuhan Yesus juga memperhatikan kondisi mereka sikap dan sifat murid-muridnya masing-masing nah selanjutnya dalam kelompok kecil mereka dibina juga ya misalnya Simon diberi gelar Petra atau Batu Karang karena Tuhan Yesus mengenal keteguhan loyalitas dan kemampuan atau talenta Simon jadi ini sebagai contoh ya Simon yang disebut dengan Petrus diganti namanya ya yang berarti Batu Karang ya nah kenapa karena Tuhan mengenal keteguhan hati Simon loyalitasnya dan kemampuan atau talenta yang dimiliki oleh Simon nah selanjutnya kita lihat kemudian Yohanes yang karena kondisinya dia lebih diperhatikan dan dikasihi oleh Tuhan Yesus selanjutnya Jakobus sebuah nelayan yang diperhatikan Tuhan Yesus dan dipanggil sebagai muridnya ya ada murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus yaitu Yohanes terus ada seorang yang bernama Jakobus ya seorang nelayan tetapi Tuhan Yesus memanggilnya menjadi muridnya jadi kita lihat bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya dan memberikan mereka hal-hal yang sangat mendasar sehingga mereka menjadi orang-orang yang hebat selama tiga tahun dia juga memusatkan karya dan keterlibatannya pada sekelompok kecil orang yaitu para murid-muridnya Tuhan Yesus juga tidak melakukan pekerjaan secara dangkal dan asal-asalan tetapi merupakan pekerjaan yang mendalam sifatnya kekal dan hanya memilih beberapa orang saja sebagai permulaan karya besar dan melipatkan orang-orang miliknya yang disebut gereja jadi kita bisa melihat ya anak-anak bagaimana selama kurang lebih tiga tahun Yesus Yesus sebelum melakukan karya yang besar dia melipatkan atau dia memilih sekelompok kecil orang atau yang disebut para murid-muridnya nah apa yang Yesus lakukan bukan pekerjaan yang sembarangan atau asal-asalan tetapi dia melakukan pekerjaan secara mendalam artinya sifatnya itu kekal sifatnya itu selama-lamanya oleh karena itu dia hanya memilih sebagian orang atau beberapa orang saja untuk dijadikan muridnya bahkan nanti dipakai oleh Tuhan Yesus ketika dia sudah tidak ada lagi di dalam dunia ini nah kita lihat bagaimana hal yang kecil yang Yesus kerjakan kepada murid-muridnya mungkin tidak begitu banyak yaitu 12 orang nah tetapi kita lihat bagaimana perjalanan kehidupan murid-muridnya berdampak sampai hari ini khususnya dalam sejarah gereja dan perkembangan gereja nah kita dapat saja tergoda untuk memperhatikan hanya kepada organisasi yang besar nah komunikasi yang bersifat masal dan teknologi tinggi pada saat ini dengan berbagai bentuknya nah meskipun demikian kita sebagai remaja perlu mengingat seharusnya kita juga memperhatikan pelayanan yang mengikuti keteladan Kristus Yesus dengan memperhatikan pendekatan personal atau pribadi jadi kita lihat yang mungkin kalian bisa saja tergoda semua orang ya pasti tergoda misalnya lebih memperhatikan masa yang banyak ya atau jumlah orang yang besar ya contohnya misalkan kalian kalau dipercayakan di kerja kalian 4-5-6 orang atau 2 orang mungkin kalian berpikir kenapa ya cuma 2-3 orang ya kenapa tidak banyak yang dipercayakan dipercaya atau kalian bertanya kepada dalam hati kalian masing-masing kalian yang melayani kenapa ya kalau saya tampil main musik cuma ada 5-6 orang yang datang kenapa sih dia kalau main musik dipercayakan yang banyak orang jadi mungkin kita tergoda untuk hal demikian atau mungkin saja kalian dipercayakan mungkin jadi contoh koordinator misalnya bagian kebersihan bukan jadi ketua kelas bagian kebersihan nah kadang-kadang memang kita tergoda untuk melihat yang sifatnya besar atau disini disebut organisinya besar nah sebenarnya kita juga harus memperhatikan bagaimana teladan Yesus Kristus ketika dia melayani murid-muridnya Yesus melakukan sesuatu personal atau secara pribadi nah tentu sebagai remaja kita punya teman-teman yang sangat akrab nah sahabat atau kelompok kecil nah pakailah kesempatan itu untuk menjangkau teman-teman agar dapat melayani Tuhan dan sesama nah mereka dapat lebih mengenal Kristus Yesus dan mampu mengubah tingkah laku serta perbuatannya agar sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus nah ini yang sangat-sangat penting buat kalian sebagai remaja ya nah tentu sebagai remaja kalian pasti punya teman benar ya atau punya sahabat atau punya teman akrab atau kalian punya kelompok kecil misalkan di dalam kelas atau kelompok-kelompok lain di tempat les mungkin atau tempat-tempat bermain tempat-tempat main putsal mungkin intinya kalian pasti punya teman dan sahabat atau kelompok bermain nah disinilah kesempatan kalian untuk menjangkau teman-teman agar apa agar bisa melayani Tuhan bersama-sama ini hal yang baik yang perlu kita kembangkan karena melalui pertemanan dan persahabatan komunitas kecil nah kita bisa masuk ke teman kita nah itu lebih gampang kita diterima nah mungkin kalian bertanya pak bagaimana caranya pak saya kan orangnya tidak bisa ngomong tidak pandai bicara ingat banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan secara luar biasa salah satunya Musa Musa berkata aku tidak pandai bicara Tuhan dia punya banyak alasan tetapi Tuhan memakai kehidupan Musa sehingga menjadi pemimpin yang luar biasa nah demikian bagi kalian masih remaja bagi Tuhan tidak ada mustahil akan menjadi mustahil kalau kita tidak pernah mencoba dan melakukan di dalam kehidupan kita khususnya sebagai remaja yang terpenting adalah bagaimana hubungan baik kalian sama teman kalian sehingga apa yang kalian sampaikan apa yang kalian nyatakan ke teman kalian bisa diterima karena itu teman atau sahabat sebab nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan kalian baiklah baiklah anak-anak kita akan masuk di bagian C contoh-contoh pelayanan Tuhan Yesus yang pertama Tuhan Yesus menyertai murid-muridnya Tuhan Yesus menyertai dan hidup bersama murid-muridnya selama 3 tahun dia melibatkan diri dengan kehidupan murid-muridnya ini bukan hanya sekedar pengalaman tetapi melibatkan keadaan antara hidup dan mati hal yang penting pada awal pelayanannya dia harus menjelaskan identitasnya kepada murid-muridnya hal itu tidaklah mudah salah satu contoh yang jelas dimana Tuhan Yesus menyertai para murid-muridnya saat mereka diterjang badai di danau keberias dan sesudah kebangkitannya dia menambahkan diri kepada para murid-muridnya jadi anak-anak kita lihat bagaimana contoh pelayanan Yesus kepada muridnya Tuhan Yesus menyertai murid-muridnya bukan hanya menyertai tetapi Tuhan hidup bersama dengan murid-muridnya kurang lebih selama tiga tahun Tuhan Yesus bukan hanya membagikan pengalamannya tetapi Tuhan Yesus melibatkan kehidupannya secara langsung kepada murid-muridnya bahkan kematiannya kita boleh melihat hal yang terpenting bagaimana Yesus menceritakan atau menyatakan identitasnya atau keberadaan dirinya kepada para murid-muridnya hal itu kita bisa lihat bagaimana peristiwa ketika murid-muridnya mengalami atau diterjang oleh badai di danau tebrias nanti kita akan lihat juga nanti ayat-ayat mendukungnya nah bukan hanya Tuhan Yesus menolong mereka ketika kena badai tetapi bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya bukan hanya sekali tapi berkali-kali Yesus menampakkan dirinya nah tentu saja Tuhan Yesus tidak harus berada bersama para murid pada saat mereka di tengah gelombang dan badai namun justru Tuhan Yesus berada dan menyertai para murid saat mereka berjuang menghadapi bayam maut nah dengan kuasanya Kristus menenangkan badai dan gelombang membuat hati dan hidup para murid merasa terselamatkan anak-anak bisa lihat dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai 27 jadi kita lihat ya bagaimana Yesus hadir di dalam kehidupan para muridnya khususnya di tengah-tengah para muridnya menghadapi badai menghadapi maut kita lihat Yesus menunjukkan kuasanya kepada murid-muridnya sehingga kita boleh melihat Tuhan membuat mereka menjadi tenang dan murid-muridnya pada waktu itu pun diselamatkan oleh Tuhan Yesus nah demikian pula Tuhan Yesus sesudah kebangkitannya menampakkan diri kepada para muridnya dan untuk menunjukkan bahwa ia menyertai menguatkan dan mengutus para murid yang kemungkinan pada saat itu berada dalam ketakutan karena guru mereka wapak dikosalit dan dianggap sebagai penjahat nah kalian bisa lihat dari Markus pasal 16 ayat 19 sampai 18 jadi kita lihat ya bahwa Yesus menunjukkan keberadaan kehidupannya bahkan setelah kematiannya dan kebangkitannya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ini menunjukkan bahwa Tuhan akan menyertai muridnya menguatkan mereka dan akan mengutus para muridnya demikian di dalam kehidupan kita nah Bapak sangat percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kalian sampai hari ini Bapak percaya Tuhan Yesus selalu menguat bahkan Tuhan Yesus mengutus kalian nah sebagai murid-murid Tuhan Yesus kita punya tanggung jawab yaitu memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain nah kalian yang punya sahabat punya teman yang di luar Kristen kalian belajar menceritakan kasih Kristus kepada mereka soal mereka terima atau tidak terima itu bukan urusan kita itu urusan Tuhan ya nah tugas kita sebagai orang Kristen termasuk remaja Kristen mirip dengan tugas Tuhan Yesus jadi perhatikan ya mau kalian sebagai remaja yang nanti kalian menjadi dewasa tugas kita itu sama dengan tugas Tuhan Yesus nah para remaja Kristen mempunyai kekuatan untuk menolong membantu dan menguatkan sesama nah ini kekuatan yang ada pada diri kita semua ya anak-anak kita diberikan kekuatan untuk menolong orang lain membantu dan menguatkan orang lain nah apabila kita hanya berbicara tentang sumber kuasa dari Tuhan yang kita miliki siapa yang percaya akan tetapi jika kita hidup berjalan dan bekerja sama dengan orang lain maka mereka dapat menyaksikan kuasa yang bekerja di dalam diri kita jadi begini anak-anak kalau kita hanya menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain akankah ada orang yang percaya tetapi kalau kita menceritakan kesaksian kita kepada orang lain dan kita hidup berjalan bersama dengan orang itu dan orang akan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang ada di dalam kehidupan kita dan Bapak percaya di sana lah mereka memuliakan Tuhan karena mereka melihat perbuatan Allah yang ajaib terjadi di dalam kehidupan kita sehingga kesaksian kita bukan kesaksian yang mati tetapi kesaksian yang hidup yang memberitakan kasih Kristus jangan takut Tuhan Yesus boleh menyertai kalian selanjutnya yang kedua anak-anak makan bersama orang lain jadi teladan Yesus yang kedua Tuhan Yesus suka makan bersama orang lain tentu kita senang makan bersama orang lain bukan makan bersama keluarga atau teman ya selalu menyenangkan Tuhan Yesus sering makan dengan orang banyak atau makan sesara pribadi dengan orang lain makan bersama dengan para murid pada saat perjemuan malam ya itu Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29 nah tentunya kita memahami bahwa makan bersama dengan orang lain adalah cara yang sangat baik untuk mengenal lebih dekat kepada orang tertentu jadi makan bersama ada keuntungan ya selain menyenangkan juga mempererat hubungan kita dengan orang lain ini cara-cara yang sederhana pendekatan pendekatan yang sederhana yang Yesus lakukan nah kita dapat berbicara sambil makan merasa lebih dekat suasana santai dan tidak tergesa-gesa nah dalam kenyataan Tuhan Yesus sering makan dengan orang lain misalnya dengan Marta dan Maria makan di rumah pemungut cukai dan makan perjamuan dengan para muridnya bukankah Tuhan Yesus tidak perlu makan dengan siapapun ya juga dia tidak membutuhkan makanan dari orang lain tentu ini melakukan karena itulah cara terbaik untuk melayani orang secara pribadi jadi Tuhan Yesus melakukan makan bersama orang lain dengan tujuan ya supaya di sana nanti kita makan sambil ngobrol sambil santai dan Bapak percaya kalau hal itu kita bangun dengan orang lain maka orang yang ada di tingkat kita akan merasa nyaman dan orang tidak merasa curga dengan kehidupan kita jadi hal-hal seperti ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita khususnya sebagai remaja Kristen kalian bisa mulai membangun hubungan kalian dengan teman-teman dan siapapun ya adakanlah waktu-waktu tertentu bisa makan bersama bisa ngelurur bareng sehingga apapun yang kita sampaikan bukan sesuatu yang bisa menyakiti hati mereka jadi makan bersama orang lain itu memiliki banyak fungsi ya anak-anak jadi kita tidak boleh eklusif ya maksudnya menutup diri terhadap orang-orang yang tidak seiman dengan kita kita harus boleh membuka diri baik kepada orang seiman maupun tidak seiman dalam hal kita bergaul nah sehingga tampak kehidupan kita bisa berdampak baik kepada orang lain sehingga orang bisa melihat bahwa ada kasih kristus ada karakter kristus yang ada di dalam kehidupan kita sehingga mereka bisa memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita selanjutnya anak-anak kita lihat teladan Yesus yang ketiga peduli terhadap kebutuhan orang lain nah bagaimana rasanya saat orang lain mengerti kebutuhan kita dan memberi apa yang kita butuhkan jawaban yang pertama adalah kita senang bapak rasa kalian juga senang kalau ada orang yang mengerti kebutuhan kita bahkan memberikan apa yang kita butuhkan semua orang patah senang ya Tuhan Yesus dalam hidupnya memberikan contoh bagaimana peduli terhadap kebutuhan orang lain nah hal ini pernah terjadi pada suatu hari Tuhan Yesus benar-benar meninggalkan kalah ramai agar secara pribadi dapat melayani ya secara pribadi Yairus dan putrinya nah ini anak-anak bisa lihat ya di dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai 24 bagaimana pelayanan Yesus secara pribadi kepada Yairus dan putrinya nah Yesus meninggalkan tempat yang ramai atau kalah yang ramai demi pelayanan pribadi nah seringkali kita berasumsi bahwa makin banyak orang yang mendengarkan kita dalam kesempatan tertentu maka makin besar dampak yang kita peroleh nah akan tetapi dalam kejadian tersebut justru sebaliknya Tuhan Yesus memilih yang sedikit daripada yang banyak meskipun demikian ternyata Tuhan Yesus tidak selalu berbuat demikian jadi kita lihat ya Tuhan Yesus kadang-kadang mampu memprioritaskan mana yang lebih penting di dalam pelayanannya dia peduli kepada orang lain bahkan peduli kebutuhan orang lain disini kita lihat bagaimana kisah Yairus dan juga putrinya nah mungkin di dalam kehidupan kita kita berasumsi atau kita berpikir ya bahwa semakin banyak orang yang mendengarkan kita nah maka semakin besar dampaknya yang akan kita peroleh sebenarnya mau banyak sedikitpun orang yang mendengarkan kita berbicara bukan ukuran banyak atau kecilnya tetapi bagaimana sikap kita di dalam melayani mereka atau pritis kita kepada mereka inilah yang Yesus ajarkan kepada kita tentang kebutuhan orang lain nah misalnya Tuhan Yesus pernah meninggalkan banyak orang agar dapat sendirian dengan para muridnya akan tetapi ketika orang banyak mengikuti dia maka Tuhan Yesus pun berbalik karena kasihnya dan melayani mereka ya jadi kita bisa lihat ya dalam Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34 bagaimana ketika ada orang yang berbondong datang kepada Yesus dan Yesus akhirnya berbalik hati atau memiliki belas kasihan kepada orang banyak sehingga Tuhan Yesus juga melayani mereka dan bahkan menyembuhkan banyak mereka nah dengan demikian dapat kita simpulkan sebetulnya tidak ada patokan atau yang tegas yang menyatakan bahwa yang sedikit lebih baik dari yang banyak sebab kalau demikian maka Tuhan Yesus akan mengabaikan kebutuhan orang banyak meskipun Tuhan Yesus sering melayani pribadi dan kelompok-kelompok kecil tetapi ia tidak pernah mengabaikan atau tidak memperdulikan kebutuhan orang banyak memang besar kecil kelompok tidak menentukan siapa yang seharusnya kita layani akan tetapi biasanya kebutuhan tersebut dapat kita penuhi dengan sebaik baiknya secara individu maupun dalam kelompok kecil daripada kelompok besar jadi baik kelompok besar jumlahnya ribuan atau puluhan bahkan 10 orang 5 orang yang kita layani bukan ukuran bahwa kita itu berhasil atau tidak jadi banyak sedikit tetapi yang terpenting adalah kita bisa melayani kebutuhan mereka kebutuhan mereka bisa terjawab sehingga kita tidak lagi memusingkan jumlah besar kecil tetapi kita mampu memprioritaskan kebutuhan orang lain sehingga kebutuhan mereka terpenuhi baik dalam kelompok besar maupun kelompok kecil maupun dalam pelayanan pribadi jangan pernah terkecoh dengan jumlah tetapi kita belajar bagaimana kita memiliki kepedulian terhadap kebutuhan orang lain ini yang penting yang keempat pelayanan secara pribadi apabila kita perhatikan sebetulnya pelayanan Tuhan Yesus secara keseluruhan lebih menekankan pada pelayanan secara pribadi sebetulnya hal ini bukanlah suatu kebetulan menarik bagaimana Tuhan Yesus melayani kebutuhan perempuan asing dari kanan yang anaknya sedang sakit Tuhan Yesus tidak memperdulikan para murid yang mengusir perempuan tersebut kalian bisa baca dalam Matthew pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28 dia tahu siapa perempuan itu kasihnya kepada anaknya dan tekadnya untuk memohon penyembuhan dan mengikuti kristus dikristus demikian juga saat Tuhan Yesus memanggil ke-12 orang menjadi rasul yang dipilih ternyata rencana Tuhan Yesus adalah supaya mereka sebetulnya bukanlah perintah jarak jauh tetapi ungkapan yang sangat pribadi sifatnya selanjutnya Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada para muridnya dia dia memerintahkan para muridnya untuk pergi dijadikanlah semua bangsa muridku dan baptis dan ajarlah mereka untuk melakukan sesuatu yang telah keperintahkan kepadamu nah ini amanat agung Tuhan Yesus kepada muridnya selain Yesus memanggil Yesus juga mengutus mereka amanat agung yang sangat terkenal dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 tentu saja para murid akan mengingat pengalaman pribadi mereka bersama Tuhan Yesus dan tahu apa yang dikandaki oleh Tuhan Yesus yaitu memerintahkan para murid untuk melakukan pekerjaan pelayanan bersama orang lain aman aku yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid adalah suatu perintah untuk membimbing pribadi-pribadi agar menjadi percaya kepada Kristus menjadi dewasa di dalam Kristus dan berkarya untuk menghasilkan buah dengan demikian sebetulnya Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita untuk menjadikan orang lain sebagai murid Kristus kita dipanggil termasuk remaja untuk membimbing orang lain secara pribadi seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus jadi inilah tugas kita semua ya sebagai remaja amanat agung bukan hanya diberikan kepada orang dewasa tetapi kepada kalian yang masih remaja Tuhan Yesus memberikan aman agung supaya kita menjadikan orang lain adalah murid Kristus nah bagaimana caranya melakukan secara pribadi atau pelayanan secara pribadi kalian belajarlah membuat daftar data pertanyaan ya nah kira-kira ya pertanyaan apa yang cocok untuk dibahas misalkan ya ini contohnya aja ya untuk kelas sembilan misalkan kira-kira ya pertanyaan yang bisa membuat orang tarik kira-kira setelah kita mati nanti kita kemana nah terus pertanyaan mungkin sudah pastikah engkau akan masuk ke surga apa tanggapan dia tentang neraka jadi kita berusaha untuk membuat pertanyaan yang sifatnya menarik perhatian nah itu hal yang cukup serius nah mungkin kalian juga bisa bangun dengan pertanyaan-pertanyaan yang seterhana yang bisa kalian buat kalian bisa baca-baca artikel kira-kira pelayanan secara pribadi yang benar bagaimana sih yang terpenting adalah kalian belajar untuk mempersiapkan diri buatlah catatan singkat kira-kira ayat-ayat apa yang kalian sampaikan kepada orang lain jangan lupa jangan menggunakan secara paksa tetapi dengan ketulusan Bapak percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kehidupan kalian sebagai remaja Kristen di bawah ini ada kegiatan dua belajar dari Alkitab Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai ayat 42 jadi kalian diminta untuk menalar ya nah yang pertama kira-kira kejadian apa yang sedang terjadi pada saat itu jadi berdasarkan pembacaan Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat 42 nah kira-kira kejadian apa yang sedang terjadi pada saat itu yang kedua bagaimana sikap Maria dan Marta yang ketiga apa yang kamu pelajari tentang sikap pelayanan Tuhan Yesus terhadap Maria dan Marta yang keempat menurutmu apa yang menjadi keinginan dan talenta ya Maria dan Marta yang keempat yang kelima talenta apa yang kamu memiliki yang dapat dipakai untuk melayani Tuhan Yesus dan sesama jadi ada lima pertanyaan yang perlu kalian jawab pada kegiatan dua ini nah sumber jawabannya berdasarkan Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 nanti kalau kalian yang kurang paham bisa bertanya di komentar di bawah ini selanjutnya kita akan masuk di bagian D bertumbuh saat kita melayani agar kita dapat meneladani Kristus dan menjadi orang Kristen yang dewasa sebaiknya kita memperhatikan beberapa aspek di bawah ini agar ada panduan dalam kita meneladani Kristus nah meskipun demikian tentu kita dapat mengembangkan sendiri aspek-aspek yang ada berdasarkan pemikiran dan pengalaman kita nah aspek-aspek tentang bagaimana kita bisa meneladani Kristus sebetulnya dapat berduk pada saat kita melayani Tuhan dari sama jadi begini sebenarnya aspek-aspek kita untuk kita bertumbuh di dalam kita melayani sebenarnya pada saat kita sedang melayani jadi teladan-teladan Kristus akan tumbuh secara otomatis ya jadi kalau kalian yang terbiasa melayani kalian akan merasakan sendiri kasih Kristus nah kasih itu yang kalian rasakan kalian aplikasikan di dalam pelayanan kalian nah bapak percaya artikel 9 ada pemain musik ya biasanya kalian setiap hari minggu pasti bermain musik untuk Tuhan kira-kira waktu kalian bermain musik buat Tuhan sebenarnya kalian sedang melayani dengan sikap dan cara yang benar tidak mungkin dengan cara sembarangan ya oleh karena itu kepeminta semuanya yang belum melayani kita belajar melayani bukan hanya musik ya mungkin yang suara bagus bisa jadi pemimpin pujian di gereja mungkin yang punya talenta-talenta bermain musik silahkan bermain musik ataupun talenta-talenta yang lain ya bisa kalian gunakan ya aktif di kegiatan remaja pemuda di gereja kalian itulah kita melayani nah disanalah kalian akan bertumbuh disanalah kalian belajar bagaimana sih melayani yang baik bagaimana sih telatan Kristus bisa diterapkan dalam kehidupan kalian intinya bahwa saat kita melayani disanalah iman kita bertumbuh karakter Kristus bertumbuh di dalam kehidupan kita nah beberapa aspek penting yang dapat kita kembangkan saat kita melayani sebagai berikut jadi ini ada beberapa aspek ya anak-anak yang kita akan belajar pada hari ini yang pertama dalam hubungan dengan Allah jadi yang pertama itu aspeknya itu hubungan kita dengan Tuhan seperti lebih mengasih Tuhan dengan sekenap hati kesungguhan dalam meneladani meneladani Kristus taat dan setia kepada Tuhan Yesus dalam segala aspek kehidupan ketaatan kepada Rauh Kudus terus menerus berdoa dan bersyukur dengan sungguh-sungguh jadi dampaknya hubungan kita dengan Allah semakin akrab kita lebih mengasih Tuhan dengan sekenap hati kita kita lebih taat kepada Tuhan Yesus dibandingkan taat kepada ego-nya kita dibanding taat kepada perintah-perintah Ibris jadi kita taat kepada Rauh Kudus sehingga kita terus menerus akan bertumbuh di dalam Tuhan ini hubungannya dengan Tuhan nah yang kedua hubungan dengan diri kita sendiri seperti pemikiran sehat pemeliharaan tubuh fit ya rapi dan bersih penerimaan diri dengan jujur kerendahan hati suka cita apalagi berdamai dengan diri sendiri penguasaan diri dan disiplin diri jadi kalau orang yang melayani biasanya dengan hubungan sendiri dia akan seperti orang yang pemikirannya sehat ya pemikirannya tidak jorok ya pemikiran tidak aneh-aneh dan dia lebih menjaga dirinya lebih fit lah lebih rapi lah lebih bersih kanteng cantik lebih menerima diri sendiri lebih jujur dengan diri sendiri memiliki ciri-ciri kerendahan hati terus orangnya suka cita ya berdamai dengan masalahnya diri sendiri tidak menyimpan dendam terus ada penguasaan diri dan masih banyak hal lain ya itu dampak kalau kita bertumbuh saat kita melayani ya yang ketiga dalam hubungan dengan orang-orang Kristen yang lain ya misalkan kita satu dengan lain misalkan gereja GKP GPI GPDI GPI dan gereja-gerja yang ada di Kabupaten Semedang nah seperti peduli kepada sesama lebih memahami sesama dan kebutuhannya nah tidak suka menggutuh apa adanya tidak pura-pura rohani menghormati setara yang lebih lemah setia dalam bersekutu dengan orang-orang yang lain dan kesediaan menanggung beban orang lain yang di ini dampaknya kita melayani dampaknya kita melandani karakter atau keladan Kristus ini hubungan kita dengan orang keselainya akan lebih baik ya kita menjadi orang yang tidak mudah menggurutullah tidak sungguh-sungut tidak menjadi orang yang lebih mementingkan ego yang sendiri tetapi lebih menghormati orang yang lemah mungkin orang-orang yang lebih di bawah kita kita punya kesedaran ya menghormati menghargai bahkan kita bersedia untuk menanggung beban yang orang lain alami kita menjadi sahabat curhatnya orang lain sehingga beban-bebannya boleh kita ringankan oleh karena itu sebagai remaja inilah pentingnya kita tumbuh saat kita melayani di dalam kehidupan kita yang keempat dalam hubungan dengan pelayanan nah seperti memahami karunia karunia rohani atau talenta yang dimiliki terus melakukan segalanya demi kemuliaan Tuhan memiliki keinginan kuat untuk melayani Tuhan dan sesama dan ingin menjadi berkat bagi sesama jadi dampak kita melayani Tuhan dampak kita melayani akan bertumbuh aspek-aspek teladan Kristus ini akan membuat kita semakin hari semakin memahami oh ini loh karunia saya ini loh talenta yang saya miliki nah semuanya itu kita lakukan demi kemuliaan Tuhan dan bukan demi keuntungan diri kita sendiri nah semakin hari semakin kuat di dalam hati kita untuk terus melayani Tuhan dan sesama dan ingin menjadi berkat bagi sesama inilah teladan yang harus kita pahami bahwa ketika kita melayani disanalah kita akan bertumbuh di dalam karunia-karunia Tuhan yang kelima dalam hubungan dengan orang-orang non-Kristian seperti menjadi saksi Kristus yang setia bagi sesama baik melalui hidup maupun kata keterlibatan pribadi dalam misi tidak curang dalam usaha tidak berhutang apapun kecuali kasih berbagi sukacita kristiani terus menindak lanjutin sesama yang tertarik mengenal dan menerima Kristus membuka diri untuk sharing firman atau sharing iman dan menjadi berkat bagi yang belum menerima Tuhan jadi yang kelima ini tujuannya hubungan kita dengan orang yang di luar Kristen artinya disana ada Hindu ada Buddha ada Islam Dago Hucu dan bahkan orang-orang yang tidak mengenal agama jadi kita akan menjadi saksinya Tuhan yang setia dimana melalui hidup kita bukan hanya kata-kata kita tetapi kita terlibat di dalam suatu kegiatan dimana kegiatan itu bisa membantu orang lain sebagai contoh kalau kalian di sekolah ada OSIS di bos ada banyak kegiatan sosial Bapak harapkan kalian terlibat disana ada bakso bakti sosial kegiatan kegiatan lain yang bisa menjangkau orang lain kita belajar hal tersebut supaya teladan Kristus yang ada dalam kehidupan kita kita bisa bagikan terus kita tidak menjadi orang yang curang Bapak rasa jangan pernah curang kalau kalian curang di masa kalian remaja jangan berharap kalian akan berhenti bercurang sehingga kalian tua bahkan hingga akhir kehidupan kalian kalau kalian sudah mulai curang hari-hari ini di dalam kehidupan kalian maka itu akan jadi karakter namanya karakter itu tidak mudah dilepaskan itu akan melekat di dalam kehidupan kita keceli usaha yang sungguh-sungguh dan benar-benar berkorban nah tidak berhutang keceli kasih maksudnya bahwa kita tidak boleh punya hutang kalau kita punya hutang kita bayar tapi kalau kasih memang kita punya hutang punya hutang dengan Tuhan Yesus kasih Tuhan Yesus kepada kita buat kita berhutang budi sama Tuhan bukan Tuhan menuntut anak-anak beda pemahaman bahwa kita berhutang budi sama Tuhan karena dia terlebih dahulu berkorban nyawanya untuk kita sehingga kita berhutang kasih nah kita bisa berbagi suka cita ya dan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang di luar Kristus yang ke-6 nah dalam hubungan dengan keluarga sendiri ya jadi ini dampak kita melayani ya dalam hubungan kita dengan keluarga seperti menati orang tua menjadi berkat bagi keluarga menghormati dan belajar dari orang tua dan keluarga serta sungguh-sungguh menghasilkan keluarga apapun kondisinya jadi kalau orang yang melayani Tuhan makanya kasihnya kepada keluarganya semakin hari semakin tumbuh jadi ciri-cirinya bagaimana ya menati orang tua tidak melanggar atau tidak memperantah ke orang tua terus menjadi berkat bagi keluarga menghormati dan belajar dari orang tua karena orang tua tidak pernah mengajarkan hal yang salah walaupun memang dalam kenyataan mungkin ada orang tua yang mengajarkan hal yang salah tetapi tidak semua orang tua mengajarkan salah tetapi kita belajar hal-hal yang baik dari orang tua kita kita juga menghasilkan keluarga kita tanpa pamri maksudnya dalam segala kondisi dan situasi kita tetap menghasilkan mereka keluarga kita yang ketujuh dalam hubungan dengan peristiwa peristiwa kehidupan seperti menghadapi kehidupan secara realistis mengatasi mengatasi krisis kehidupan dengan perspektif spiritualitas yang dimiliki maksudnya bahwa ketika kita melayani kita menghadapi kehidupan seperti liarita yang nyata maksudnya secara realistis dengan kesadaran yang nyata di dalam kehidupan kita jangan sampai kita menghadapi kehidupan ini dengan angan-angan dengan mimpi-mimpi apalagi mimpi di siang bolong artinya bahwa kita mampu mengatasi berbagai peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita dengan perspektif dengan pandangan yang spiritualitas maksudnya pandangan-pandangan yang orani misalkan kalau kalian menghadapi masalah misalkan keuangan keluarga kalian atau orang tua kalian mungkin mau cerai nah kalian memandang itu bukan sebagai sesuatu yang buruk ya tapi kalian memandang itu sebagai kesempatan kalian menghadapi masalah dalam kehidupan kalian dan kalian mengandalkan Tuhan sehingga pandangan kalian tidak keliru ya bukan berarti Bapak bilang baik ya kalau orang tua mau cerai keuangan keluarga kalian bermasalah tidak tapi kita berusaha memandang secara spiritualitas mungkin memandang secara rohani bahwa semuanya ada dalam kendalinya Tuhan selanjutnya bersuka cita dalam penderitaan dan belajar tentang kendak Tuhan dan peristiwa yang terjadi jadi kita kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh maka di dalam kehidupan kita ya di dalam perjalanan kehidupan kita kita akan menghadapi peristiwa peristiwa yang terjadi apapun tapi kita belajar kendak Tuhan di dalamnya apa sih kendak Tuhan di dalam peristiwa tersebut dalam ujian tersebut apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya nah yang ke delapan dalam hubungan dengan masalah-masalah kemasyarakatan nah jadi ini berhubungan dengan dampak lingkungan kita ya anak-anak taat kepada ya hukum negara berdoa untuk pemimpin masyarakat terlibat dalam pelayanan masyarakat sebagai kesaksian hidup dan mengembangkan pelayanan masyarakat utama program-program penting yang belum dilakukan jadi sebagai dampak kita melayani Tuhan maka yang ke delapan adalah kita bisa ya mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat minimal kita bisa mendoakan ya pemimpin negara kita mentati lalu lintas jalan menghormati pemimpin negara bahkan hukumnya berlaku peharap yang SMP kalau kalian di jalan ya menggunakan motor gunakanlah motor yang baik walaupun kalian belum saatnya ya karena belum ada sim ya tapi kalau kalian bergendara bergendara lah yang dengan sompan ya pakai lah kelengkapan motor ya helm apalagi eh intinya itatilah lintas jalan minimal seperti itu kalian sudah menghormati atau kalian sudah punya subangsi yang baik buat negara kita nah selain itu ternyata kita bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan yang belum dilakukan di lingkungan dimana kita tinggal inilah kedelapan ya teladan Kristus yang bisa kita up lakukan di dalam kehidupan kita khususnya kita bertungguh saat kita melayani di bawah ini ada kegiatan tiga refleksi diri nah ini ada tugas buat kalian ya anak-anak lakukan kegiatan ini dengan mengambil waktu khusus berapa menit dalam melakukan refleksi diri tidak usah terkesa-kesa jadi dengan santai ya nah bagian A yang perlu kalian ketahui bahwa ungkapkan pelayanan yang pernah kamu lakukan sesara khusus yang ada hubungannya untuk pelayanan kepada Tuhan dan sesama jadi kalian diminta untuk mengungkapkan ya pelayanan apa saja yang pernah kalian lakukan khususnya dalam melayani Tuhan dan sesama misalkan di gereja pernah melayani sebagai soundman atau pernah melayani sebagai multimedia atau singer atau tamborin atau pemusik atau bahkan pemimpin pujian kalian diminta untuk tulis beberapa lebih dari satu atau di sekolah misalkan kalian terlibat di dalam UKS unit kesehatan sekolah nah disana kan kalau ada yang sakit kalian juga menolong mereka itu juga kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan keberatuan dan sesama mungkin kalian pernah mengadakan di sekolah kegiatan bakso atau apa saja intinya kegiatan yang dilakukan berhubungan dengan pelayanan keberatuan dan sesama itu BGNA yang satu ya lebih dari satu lebih banyak lebih bagus yang B hal-hal apa yang kamu belajar dan kamu temukan saat menituhan dan sesama jadi misalkan ketika kalian jadi tamborin di kereta kalian yang wanita ya kira-kira apa yang kalian temukan saat kalian tamborin nah atau kalian mengadakan bakti sosial kepada lingkungan sekolah dan masyarakat contohnya kira-kira apa yang kalian temukan hal yang menarik apa yang kalian temukan ketika melakukan bakti sosial yang jelas ya keadaan lingkungan jadi lebih bersih masyarakat mungkin disenangkan nah mungkin ada pengalaman-pengalaman rohani yang kalian dapatkan disana misalkan kalian bergerak di bidang PMI ya Palang Merah Indonesia saya akan membantu membantu orang yang kekurangan darah ya kan atau kalian pernah donor darah atau apapun yang kalian pernah lakukan yang sifatnya menolong sesama ya apa rasa pasti ada hal yang menarik yang kalian temukan ketika kalian membantu orang lain bahkan melayani Tuhan khususnya selanjutnya anak-anak kita masuk bagian E memiliki karakter Kristen banyak sekali pelayanan yang dapat kita lakukan bagi sesama benar ya banyak sekali kita juga bisa memasuki organisasi gereja maupun organisasi masyarakat yang ada di daerah baik di kota maupun di lingkungan yang peduli kepada pelayanan kepada sesama jadi pelayanan kepada sesama itu banyak kita temukan ya anak baik di gereja maupun di masyarakat di gereja juga ada kelihatan kepada sesama nah baik pelayanan yang dipertujuan untuk kebutuhan secara fisik kebutuhan sosial kebutuhan mental psikis maupun kebutuhan rohani nah untuk pelayanan tersebut perlu sekali kita memiliki karakter Kristen yang menjadi dasar pelayanan dan sekaligus perlu dikembangkan jadi kalian bisa ya lihat ya pelayanan pelayanan sosial kepada sesama mungkin pangg sosial seperti PMI Indonesia di gereja mungkin ada kegiatan-kegiatan diakonia membantu jumat-jumat yang kurang mampu ada jumat-jumat yang kena dampak COVID-19 ya semuanya itu kegiatan-kegiatan pelayanan kepada sesama nah kalian bisa bergabung ya nah sebelum kalian bergabung disana kalian harus memiliki karakter Kristus karakter Kristen atau kalian harus memiliki karakter yang benar sehingga ketika kalian melayani tidak ada mengharapkan imbal baliknya atau mengharapkan imbalan nah karakter sebenarnya merupakan suatu kekuatan yang kita miliki yang tidak kelihatan tentu saja karakter tidak dapat dimiliki secara instan karena untuk memiliki sebuah karakter yang kokoh dibutuhkan waktu dan proses yang panjang ya melalui berbagai ujian kehidupan oleh karena itu di sekolah kita sekarang memiliki pendidikan karakter nah pada umumnya suatu karakter terbentuk atas landasan pengelaman disipin diri maupun kemauan yang sungguh-sungguh jadi karakter itu merupakan sesuatu yang melalui proses ujian yang cukup panjang dalam kehidupan kita jadi karakter tidak terbentuk dengan instan ya satu hari dua hari tidak itu proses dalam kehidupan kita selama kita hidup nah makanya karakter itu bukan hanya mata pelajaran di rumah atau di kerja tetapi di sekolah juga ada pembentukan karakter ya jadi karakter Kristen terbentuk ya merupakan hasil perjumpaan dengan kebenaran Allah yang terus menerus ya merenungkan dan melefleksikan firman Allah mencari makna dan menerapkan dalam kehidupan kita Rasul Paulus memberikan nasab keberkini untuk dapat menjaga karakter Kristen yang dimiliki awasilah dirimu sendiri dan awasi ajaranmu jadi karakter Kristen ini akan terbentuk kalau kita terus menerus membaca firman Tuhan mencari kebenaran firman Tuhan sehingga firman Tuhan ini boleh hidup di dalam kehidupan kita sehingga firman Tuhan boleh membebaskan karakter-karakter buruk di dalam kehidupan kita seperti membersihkan firman Tuhan itu membersihkan karakter-karakter buruk dalam kehidupan kita nah hal ini pernah diajarkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius awasilah dirimu sendiri dan awasi juga ajaranmu dalam 1 Timotius pasal 4 ke 16 jadi ini penting sekali sebelum kita melayani di masyarakat kita perlu memiliki karakter Kristen dimana karakter Kristen adalah karakter yang terus menerus diasah dilatih yaitu dengan kebenaran firman Tuhan sehingga yang tampak dalam kehidupan kita adalah karakter Kristus sehingga ketika kita melayani di masyarakat baik sebagai apapun organisasi yang kita bergabung kita menunjukkan adanya Kristus melalui karakter kita melalui pelayanan kita kepada sesama kiranya Tuhan memberkati pelayanan kalian apapun yang kalian kerjakan biarlah Kristus boleh menyertai kalian mungkin mungkin saja lingkungan jenis pelayanan dan kegiatan kita tidak sama tetapi perbedaan tersebut secara relatif hanya apa yang tampak dari luar setuju anak-anak hal yang terpenting dari masing-masing pelayanan tersebut tetap sama yaitu pada karakter terutama motivasi orang yang melakukan pelayanan tersebut seringkali bakat kemampuan dan pendidikan tidak menjamin kualitas pelayanan yang diberikan karena mungkin saja mereka melakukan pelayanan secara asal-asal atau karena motivasi tertentu tetapi karakter yang dimiliki lebih menjadi pertimbangan utama dalam pelayanan jadi mau pendidikan mau bakat maupun kemampuan kemampuan atau pendidikan kalian terhadap pelayanan yang kalian kerjakan ya yang terpenting adalah bagaimana karakter karena karakter itu mempertimbangkan ya di dalam suatu pelayanan kita aspek-aspek karakter Kristen seperti apa yang perlu dimiliki oleh seorang yang ingin melalui Tuhan dan sesama sejak usia muda ya tentu saja pertantama dia adalah seorang Kristen yang sungguh-sungguh dia ingin terus bertumbuh dalam kehidupan Kristen dan memiliki spiritualitas Kristen atau hidup dengan spirit atau roh Tuhan tentu saja dia ingin hidup dibimbing oleh kendak Tuhan itu roh Kristus roh kudus jadi untuk kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan ya aspek yang dimiliki adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasih Tuhan di dalam kehidupannya bahkan yang ingin terus bertumbuh di dalam Tuhan di dalam roh kudus nah beberapa karakter dasar yang perlu kita miliki sebagai pelayan Tuhan dan sesama sebagai berikut ya jadi kita akan lihat ya karakter-karakter yang akan dimiliki ya seorang pelayan Tuhan selanjutnya anak-anak kita belajar ya beberapa karakter dasar yang perlu kita miliki sebagai pelayan Tuhan dan sama sebagai berikut jadi ini karakter-karakter mendasar yang harus kita miliki sebelum kita melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan nah yang pertama itu memiliki karakter hati hamba artinya dia ingin melayani sebagai hamba Tuhan bukan dilayani nah sebagaimana yang digendaki dan dicontohkan dalam Kristus ya dalam Matius pasal 20 ayat 25 sampai 28 karakter kedua memiliki komitmen nah seharusnya setiap orang Kristen memiliki panggilan untuk melayani sesamanya namun suatu komitmen terhadap panggilan pelayanan ternyata tidak selalu menjadi karakter setiap orang Kristen yang ketiga memiliki hati yang mau memahami merupakan sikap yang mau memahami orang lain dan kebutuhannya Filipi 2 ayat yang keempat nah yang keempat memiliki sikap kepemimpinan yang rendah hati pemimpin yang sombong dan keras seringkali melukai hati orang yang dilayani sebaliknya pemimpin yang rendah hati lembut dan menghormati orang lain seringkali menjadi inspirasi memberi semangat dan menjadi berkat bagi orang lain jadi ada 4 karakter yang perlu kita miliki kalau kita mau melayani Tuhan dan sesama dan karakter dasar itu harus kita miliki nah dari apa yang diungkap diatas dapat disimpulkan bahwa kita memang mengenal bermacam-macam jenis pelayanan terdapat pelayanan dalam skala yang besar sekali bahkan dalam skala internasional nasional dan lokal akan tetapi ada pelayanan khusus yang kita sebut sebagai pelayanan Kristen sebagai orang muda Kristen kita dipanggil untuk terlibat dalam pelayanan Kristen pelayanan bagi Tuhan dan sesama nah pelayanan Kristen yang sesungguhnya lah suatu pelayanan yang melibat dengan Tuhan roh Tuhan dan firmannya dalam dan terutama untuk kemuliaan nama Tuhan jadi pelayanan Kristen itu yang melibatkan Tuhan dan firman Tuhan semua untuk kemuliaan nama Tuhan jadi kita dipanggil untuk melayani ya jadi kalian dipanggil untuk melayani di dalam keluarga kalian ya kira-kira apa sih pelayanan itu coba perhatikan di dalam keluarga kalian ya orang tua tangkapannya bapak dan ibu tugasnya menampkahi kalian ya nah tugas kalian sekolah tugas kalian menghormati orang tua kalian itu juga bentuk-bentuk pelayanan yang kita lakukan dalam kehidupan kita jadi dimulai dari keluarga saling menghormati saling mengasihi maka kerata-kerata Kristus akan tumbuh dengan sendirinya kalau kita melakukan baiklah anak-anak di bawah ini ada kegiatan 4 penilaian diri jadi ini kalian yang menilai diri kalian sendiri ya nah berdasarkan penjelasan tentang karakter Kristen di atas tadi ya khususnya untuk melayani ya inilah dirimu sendiri nah kalian menilai diri kalian sendiri apakah kamu sudah melakukan pelayanan yang dibutuhkan ya selanjutnya isilah kolom-kolom yang kosong di bawah ini dengan memberi tanda centang ya berdasarkan pengalaman dan penemuanmu tentang karakter Kristen yang lain ya yang kamu miliki jadi kalian belajar untuk menilai diri kalian sendiri disini ada 4 yang diisi ya nanti kalian tambah yang kelima 6, 7, 8 jadi ada 4 lagi yang perlu kalian isi sebagai contoh yang pertama misalkan karakter hamba ya hati hamba misalkan oh di saya itu jarang nah kalian tulis itu centang jarang nah upaya kalian mengatasinya seperti apa nah komitmen misalkan kalian oleh oh saya kurang berkomitmen nah kenapa saya masuk di jarang nah upaya mengatasinya seperti apa yang keempat kepimpinan yang rendah hati saya mah tinggi hati pak tidak pernah nah upaya mengatasinya kalau selalu tidak perlu dijawab ya jadi intinya kalian belajar ya menilai diri kalian sendiri nanti yang 4 5, 6, 7, 8 paham ya nanah jadi ini nilai kalian sendiri kalau kalian gak paham nanti komentar di bawah juga ya atau tanda bapak langsung puji nama Tuhan kita masuk kepada kesimpulan untuk bab yang 8 sebagai remaja Kristen dan kita memiliki idola yaitu Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah lekang oleh waktu dan keadaan amin ya dia menjadi pemandu dalam berpikir dan berkarya dalam untuk pelayanan nah disamping memperhatikan pelayanan dalam kelompok ternyata Kristus juga peduli dan melayani secara pribadi meskipun kita dipanggil untuk melayani sesama namun dalam relita saat kita melayani kita juga mengalami dan menerima banyak manfaat bagi pengembangan diri sebagai seorang pelayan Tuhan seharusnya kita juga perlu untuk mengembangkan karakter Kristen sebagai dasar pelayanan kita puji puji nama Tuhan untuk kelas 9 materi kita telah selesai kita akan masuk ke doa penutup di bawah ini ada doa yang perlu kita ucapkan bersama-sama nanti Bapak akan mandu kita di dalam doa ambil sikap ya semuanya doa dimulai Tuhan pencipta semesta yang mengasihi kami hormat dan puji ingin kami naikkan padamu tiada henti karena engkau tidak hanya mengasihi kami namun juga memberi teladan bagaimana melayani kami ingin melayanimu Tuhanku untuk sesama kami rohmu yang kudus kiranya selalu mengajar kami selalu mengembangkan karakter Kristiani pakailah kami Tuhan jadi alat Tuhan untuk melayani agar hidup mudah kami kohisi dan berarti kami sungguh ingin meneladani Kristus Yesus Tuhan kami sama-sama katakan amin selamat pagi shalom Tuhan Yesus memberkati kehidupan kalian kelas 9 sampai jumpa di minggu-minggu yang akan datang